Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara Saudari Hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Ursula Seorang Martir Ursula hidup pada abad keempat Banyak pemuda tertarik padanya karena parasnya yang sangat cantik Suatu ketika seorang raja yang masih kafir ingin meminangnya Namun ia menolaknya dengan tegas Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan Ursula bersama sebelas kawannya melarikan diri ke Eropa Setelah lama berlayar mereka tiba di kota Kelun, Jerman Di sana ia bersama kawan-kawannya ditangkap oleh orang-orang dari suku bangsa Hun yang kafir Mereka dipaksa untuk menyangkal imannya dan berusaha merampas keperawanan mereka Ursula dengan kikih membela diri Hentikan Yesus adalah penyelamatku Hanya padanya aku menyembah Dasar perebuan tidak tahu diuntung Sudah Kita hajar saja mereka Hmm ya ya setuju Kita paksa mereka sampai mereka mengakui kehebatan dewa kita Ursula dan kawan-kawannya disiksa parah Hingga akhirnya ia bersama kawan-kawannya dibunuh Jenasa mereka dimakamkan oleh orang-orang Kristen yang ada di sana Pada tahun 1155 Orang menemukan relikuinya di sebuah kuburan di dekat gereja Kelun Saudara-saudari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Melakukan kehendak Bapak dengan menjadi kurban Wafat disalib Itulah kurban yang hidup dari Kristus Sangka Ursula dan kawan-kawannya menyeladani jejak Kristus Dengan gigih Ursula membela imannya Kemurnianya bahkan sampai mati dibunuh Itulah kurbannya yang hidup yang berkenan kepada Allah Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Roma 12 ayat 1 Setiap orang sesuai panggilan hidupnya Dipanggil untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban yang hidup Untuk itu kita perlu selalu hidup dalam suasana tobat Rendah hati berdoa bagi semua orang Khususnya orang berdosa Rajin berdoa mencari Allah dan kehendaknya Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Terima kasih Terima kasih.